Lolosnya timnas Indonesia melaju ke babak ketiga, membuat rumor-rumor dari pemain-pemain grade A keturunan Indonesia muncul kembali. Seperti munculnya rumor akan Mads Hilgers dan Kevin Dix akan menjadi target selanjutnya untuk pemain timnas Indonesia. Dikarenakan Kevin Dix dan Mads Hilgers sudah saling follow bersama Bapak Eric Tohir. Dan juga mencuat datangnya kabar rumor dari Tom Hayer yang akan berlabuh ke salah satu klub di Kroasia, yaitu klub Dinamo Zagreb. Bagaimana berita informasi selengkapnya tetap di Youtube Channel Pemain Kedua Belas. Berita pertama datang dari Kevin Dix yang ternyata saling follow bersama Pak Eric Tohir. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Denmark atau di FC Kopenhagen ini memang sudah menjadi rumor yang paling banyak dinanti oleh netizen pecinta timnas sepak bola Indonesia. Pemain keturunan yang berasal dari Maluku ini. Mem follow Eric Tohir yang kita tahu bahwa Pak Eric Tohir merupakan ketua umum dari PSSI. Sebab karena itu muncul rumor kembali mengenai kedatangan dari pemain yang berdarah Indonesia ini. Pemain yang berasal dari FC Kopenhagen, klub di Denmark, yang berposisi sebagai center back atau back tengah ini dan berpostur 184 cm, dapat menjadi kekuatan baru untuk lini belakang dari timnas Indonesia jika Kevin Dix jadi untuk berselamah dengan Pak Eric Tohir. Sebelumnya Kevin Dix memang menunggu dari pemanggilan timnas Belanda untuk mengikuti Euro 2024. Tetapi pada saat itu Kevin Dix tidak mendapat panggilan sebagai squad dari Euro 2024. Rumor yang sama datang dari Mesh Hilgers yang juga mau follow atau saling follow bersama Pak Eric Tohir. Pemain yang bermain di Liga Eredivisi atau Liga 1 Belanda di FC Twente ini dan berposisi sebagai back tengah atau center back, dirumorkan akan mulai tertarik kembali ke timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun dengan berpostur tinggi 185 cm ini, hasilnya akan memperkokoh dari kekuatan yang belakang. Mesh Hilgers merupakan salah satu pemain inti dari klub FC Twente yang berkarir di Eredivisi. Banyak netizen timnas Indonesia yang menginginkan dari dua back tersebut untuk bergabung ke timnas Indonesia. Banyak yang membayangkan bagaimana kuatnya pertahanan Indonesia jika diisi ditambah oleh Kevin Dix dan Mesh Hilgers. Kuatan lini belakang timnas Indonesia sudah kokoh dengan adanya Jai Ijaz dan juga Martin Pass. Tetapi akan lebih kokoh apabila Mesh Hilgers dan Kevin Dix dapat benar-benar membela timnas Indonesia. Akankah ada kabar baik dari pemain keturunan Indonesia ini untuk selanjutnya? Atau mungkinkah ini awal dari kode-kode yang akan ditunjukkan oleh Pak Erick Thohir di kemudian hari? Yang akan menjadi kejutan bagi pecinta sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia. Rumor selanjutnya datang dari Profesor Tom Haya. Yang dikabarkan akan bergabung dengan salah satu klub yang berasal dari Kroasia. Yaitu klub dari tier 1 yaitu Dinamo Zaveb. Rumor ini datang dari salah satu media Kroasia yang menyatakan bahwa jendela transfer dari musim ini masih dibuka. Dan ada kabar tawaran dan juga minat dari klub Kroasia tersebut kepada salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Tom Haya. Dalam media Kroasia tersebut juga menyebutkan bahwa Tom Haya merupakan salah satu pemain dari timnas Indonesia. Dinamo Zaveb merupakan salah satu klub yang berasal dari Kroasia. Yang berada di Liga 1 dari Kroasia. Yang seperti kita ketahui bahwa banyak tawaran dari klub-klub Belanda untuk Tom Haya. Tapi Tom Haya menyatakan bahwa ia ingin bermain di luar Belanda. Jadi akankah Tom Haya berlabuh di klub dari Kroasia tersebut? Sebentar lagi juga merupakan penutupan dari jendela transfer di Eropa. Kita tinggal menunggu kabar resmi dari Tom Haya-nya. Itu dia update berita untuk kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!